Satria Kekasih Dewa dalam episode yang ketiga dengan judul Kemalut di Kurawan bagian yang ketujuh Sebelumnya diceritakan orang-orang daripada bukan sekar kecubung datang ke desa Kurawan Kemudian terjadi percakapan kecil antara Arya Kamandanu dan Kiponco di tapal batas desa Kurawan Pragolopati sudah tidak sabar dan ia ingin cepat-cepat menyelesaikan semuanya Dan dikatakan oleh Pragolopati ia ingin mengambil utari untuk dibawa ke padepukan sekar kecubung Dan akan dipersembahkan kepada eang guru Akan tetapi jambu nada tiba-tiba saja melarangnya Dan dikatakan oleh jambu nada bahwasannya tidak baik membawa gadis pada malam hari Apa hakmu melarangku? Aku ini orang Kurawan Aku bebas membawa siapa saja dari desa ini Ucap Pragolopati kepada jambu nada Bersamaan dengan hal itu Pragolopati kemudian meloncat dan menyerang jambu nada Akan tetapi Pragolopati hanya mendapatkan tempat kosong Belum sempat Pragolopati berpijak tiba-tiba saja Terasa tangannya ada yang melintir Dengan gerakan yang tak dapat dilihat oleh mata biasa Kerikil kecil yang melekat di selajari Kaki jambu nada melayang ke atas dan menyentuh tangan Pragolopati Jambu nada tersenyum Ia merasa sedang berhadapan dengan seekor hewan pengerat Tidak sia-sia juga selama ini ia mengusir hewan tersebut Selama di lereng Arjuna Jambu nada selalu berjibaku dengan hewan-hewan di hutan Tak terkecuali hewan pengerat yang cukup besar tersebut Sudahlah Pragolopati Kau bukan lawannya Terimalah kenyataan itu Ucap Kiponco berkata kepada Pragolopati Tapi kau jangan khawatir Setelah aku bermain-main dengan bekas pembesar Majapahit ini Aku akan membawanya kepada pokokan untuk menjadi tukang sapu di bilikmu Apakah kita yang sudah tua ini masih pantas bermain-main ke sana? Selah Arya Kamandan Sejenak Kiponco mengumbar tawanya Jangan begitu Tuan Arya Kamandan Aku hanya ingin mendapat sedikit keringat di malam yang dingin ini Aku juga ingin mengenal lebih jauh permainan dari pembesar Majapahit yang menggegirkan jagad raya itu Mata Kiponco menatap tajam ke arah Arya Kamandan Nah Pragolopati Ajaklah paman gurumu mencari gadis yang kau inginkan Perintah Kiponco pada Pragolopati Wajah orang yang tidak muda lagi itu tiba-tiba saja menegang Matanya nanar Menatap kejadian yang membuat jantungnya berdeguh kencang Hal itu disebabkan oleh sebuah kejadian yang menguras perhatiannya Belum sempat muridnya yang bernama Pragolopati Mengerahkan orang-orang padepukan sekar kecubung Untuk perasuk kepedukuhan Tubuhnya mendadak menggigil Dan kemudian jatuh terkulai Kiponco menyadari Bahwa penyebab muridnya jatuh tanpa berbuat suatu Apapun adalah Pemuda belia dihadapannya Bisa dilihat dari tingkah anak muda itu Tangannya bersedekat Mulutnya bergesis Matanya berkilat-kilat Hal ini Yang menyebabkan pemimpin padepukan itu merasa berkidi Jambu nada kemudian berkata kepada Kiponco Ternyata murid mesemu itu doyan tidur Ejek jambu nada Tunggulah anak muda Setelah membinasakan ayahmu Aku akan melayanimu Ucap Kiponco Yang mulai termakan emosi Rupanya usianya yang sudah tidak lagi muda Tak mampu mengendalikan darahnya yang sudah mendidih Amarahnya membumbung Aku harap kau tidak keletihan Karena terlalu banyak berhayal Dapat mengalahkan ayahku Ucap jambu nada Sengaja ia memancing kemarahan Kiponco Kiponco kemudian berteriak keras kepada para muridnya Dengan suara yang menggema Serang Perintah itu ditujukan kepada para muridnya Yang sudah siap menerima perintah Kembali orang-orang Sekar kecubung yang sudah siap untuk maju Dikejutkan oleh suara raungan yang menggelegar Suara raungan itu memecah malam yang hampir menuju pagi Aku ingatkan Bawalah kembali orang-orangmu Dan jangan pernah kembali ke desa kurawan Lantang suara jambu nada Berteriak memandang tajam ke arah Kiponco Kiponco semakin menyadari Bahwa anak muda yang ada di hadapannya Bukanlah pemuda kebanyakan Sebagai orang yang telah lama makan asam garam kehidupan Kiponco tidak dapat bermain-main lagi dengan jambu nada Lelaki yang sudah tidak muda lagi itu Menggunakan ajian andalanya hingga ke puncak Terimalah ini anak muda Ucap Kiponco sembari melompat dan berteriak Ajian lebur saketi Bersamaan dengan itu Bukan hanya Kiponco melontarkan ajian andalanya itu Akan tetapi Dua sinar merah menyala Mengarah pada jambu nada Hal ini menandakan Serangan tersebut dilakukan lebih dari satu orang Ternyata Panggir yang sedari tadi menahan diri Tidak dapat lagi mengendalikan emosinya Yang sudah meledak-ledak Bersama-sama dengan Kiponco Panggir juga melontarkan ajian pamungkasnya Yaitu ajian lembur saketi Jambu nada berdiri dengan dua kaki yang terenggang Ia mengaung keras Arya Kawandanu terkejut Dengan tindakan jambu nada Ia sadar bahwa pengalaman anaknya itu tidaklah banyak Tentu saja hal ini dapat mengancam keselamatan putranya Dua sinar merah itu tiba-tiba saja berbalik ke arah Panggir Kemudian Panggir pun teramat kaget Parahnya Ia kalah cepat dari kejadian yang mengejutkannya itu Suaranya melangking keras Perasakan kesakitan yang amat hebat Jantungnya berasa terbakar Seketika itu Panggir pun jatuh melayang Dan saat hendak mendarat di tanah Ia diam selama-lamanya Ajian lembur saketinya Malah berbalik menyerang dirinya sendiri Sementara itu Tubuh Kiponco melayang bebas Namun belum sempat tubuh itu terjatuh ke tanah Sosok lelaki tegap dengan rambut putih Yang bercuntai tanpa diikat melayang-layang lembut Dengan sigap pula Tangan kirinya menarik tubuh Pragolopati Yang sudah tidak sadarkan diri Sosok hitam itu mengambang Pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna Adi Kamandanu Tunggulah kedatanganku Suara sosok hitam itu menggema Kemudian menghilang di kegelapan malam Kakang Arya Dwi Pangga Desis Arya Kamandanu Sementara itu Jambunada terlihat Kepayahan untuk berdiri Dadanya terasa sesak Ia terbatuk-batuk beberapa kali Andai Arya Kamandanu tidak menyelamatkannya Pada saat yang kritis Tentu tubuhnya sudah dilumatkan oleh ajian yang sangat menarikkan itu Arya Kamandanu masih sempat menerapkan kekuatan enaga puspa tahap ketiga Ia menjadi tameng membenturkan diri dengan ajian lembur saketi Miliki poncok dan pangger Kekuatan yang dimiliki Arya Kamandanu memang luar biasa Terbukti ajian yang seharusnya menghantam tubuh Jambunada malah berbalik ke arah pangger dan juga poncok Kembali hening Semuanya terpaku Tidak ada yang berani berbicara Bagi pemuda-pemuda pedukuhan kurawan Dan juga orang-orang Perdepokan sekar kecubung Yang terjadi dihadapannya Seperti mimpi Dengan cepat Hal itu terjadi dan berlalu Terlebih suara oman yang keluar dari mulut Arya Kamandanu Suara yang membuat ulu kuduk mereka berdiri Tidak beberapa lama kemudian Pemuda-pemuda desa kurawan Yang berada di bukit segera turun Dan menggabungkan diri dengan kelompok yang dipimpin Ki Jagabaya Sementara itu Murid dan cantri Padepokan sekar kecubung Mereka sama menunduk Mereka tidak lagi memiliki napsu untuk bertarung Pemimpin yang dibanggakan telah pergi Meninggalkan mereka Pangger pun tewas dalam keadaan yang mengenaskan Lebih parahnya Hal itu terjadi dihadapan mereka sendiri Ki Jagabaya menatap murid-murid sekar kecubung Yang menunduk dalam-dalam Kepala keamanan desa kurawan itu yakin Bahwa orang-orang sekar kecubung Tidak akan berani bertindak lebih dari ini Tidak ada lagi yang dapat mereka andalkan Apa lagi yang harus kita lakukan terhadap mereka Tanya Ki Jagabaya pada Arya Kamandanu Kita bawa saja mereka di halaman pondokibuyut Sahut Arya Kamandanu Aku yakin sekarang mereka tak akan melakukan hal yang membahayakan Ki Jagabaya segera memerintahkan kepada para warga Untuk mengumpulkan orang-orang sekar kecubung Yang telah ditinggalkan ketuanya Untuk selanjutnya digiring ke halaman pondokibuyut Dengan tangan terikat Orang-orang padepokan sekar kecubung Mengikuti perintah pemuda-pemuda desa kurawan Kibuyut yang sebelumnya berwajah cemas Kini dapat bernapas lega Terima kasih Terima kasih